Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya, Philips. Pada video saya yang kelima, bagian pertama ini, saya akan membahas tentang dinosaurus. Apakah dinosaurus itu, apakah ada di dalam Alkitab? Kalau ada, di mana dicatatnya? Kapan mereka ada? Apakah mereka berkoeksistensi dengan manusia? Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti, para sahabat bisa menanyakannya kepada saya melalui kolom komentar. Yuk, kita mulai. Dinosaurus berasal dari dua kata, yaitu Deinos, artinya terrible, fearfully great, besarnya menakutkan, luar biasa. Dan dari kata Sauros, artinya lizard atau kadal, reptor atau reptil. Namun, pengertian awam tentang dinosaurus, kini meluas, cenderung ke hewan purba. Jadi, tidak terbatas pada golongan kadal atau reptil. Ukurannya pun tidak harus besar sekali. Untuk yang lebih kecil, umumnya kita sebut sebagai dinosaurus kecil. Selanjutnya, apakah mereka ciptaan Tuhan? Bagi kita yang percaya penciptaan oleh Allah, dinosaurus jelas adalah ciptaan Tuhan juga. Tertulis dalam kitab kejadian pasal 1 ayat 20-23, yaitu penciptaan pada hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Selanjutnya, dalam kejadian pasal 1 ayat 24-25, yaitu pada hari yang ke-6, Allah menciptakan hewan darat. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Sudah pasti, apa yang kita kenal sebagai hewan-hewan dari golongan dinosaurus termasuk di situ. Kalau begitu, apakah dinosaurus dicatat di dalam alkitab? Tentu, ada tercatat dalam alkitab. Namun, tidak semua jenis dinosaurus disebut dalam alkitab. Seperti juga, tidak semua hewan lain, tumbuhan, kuman, dan sebagainya tercatat di dalam alkitab. Ya, tidak semua. Dalam ayub pasal 40 ayat 10-19, diberikan gambaran tentang suatu makhluk yang ciri-cirinya, makan rumput, ada tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Hewan ini merenggangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kaki-kakinya, ya dalam bahasa Inggrisnya, limped, ya bukannya kerangka, tapi kaki-kakinya. Seperti batang besi. Bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya. Hewan-hewan liar bermain di dekatnya. Ini berarti hewan ini cukup jinak, head before. Selanjutnya, hewan ini tidak takut derasnya sungai. Hewan seperti itu, tidak bisa ditafsirkan sebagai kudanil. Dalam bahasa Inggrisnya, langsung diterjemahkan sebagai behemoth. Tidak bisa kudanil, karena ekor kudanil tidak kuat seperti pohon aras atau pohon sedar. Mungkin, dinosaurus yang namanya diprodokus lebih tepat untuk ditafsirkan sebagai behemoth ini. Behemoth itu memiliki ciri-ciri selain makannya daun, panjangnya 26 meter, dan beratnya sampai 20 ton. Selanjutnya, di dalam Alkitab juga dibahas tentang hewan di air yang besar, yang disebut sebagai Reviatan. Dalam Ayub Pasal 41, ayat 3 sampai 25, digambarkan hewan di samudera luas dengan ciri-ciri, baju zirahnya berlapis-lapis, punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, dan seterusnya. Bersirnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya, dan seterusnya. Lalu dikatakan bahwa lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah. Hewan seperti itu tidak tepat ditafsirkan sebagai buaya. Melainkan lebih menyerupai sayekon naga. Iblis selalu digambarkan sebagai hewan ini dalam Masmur 74 ayat 14 dikatakan engkaulah yang meremukan kepala-kepala Leviathan. Lalu Masmur 104 ayat 25 sampai 26 Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya disitu kapal-kapal berlayar dan Leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Selanjutnya dalam Yesaya pasal 27 ayat 1 berbunyi pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dan seterusnya atas Leviathan ular yang meluncur atas Leviathan ular yang melingkar dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Selanjutnya kita bahas lagi kapankah makhluk-makhluk itu hidup Allah menguraikan kedahasiatan hewan-hewan itu agar Ayub memahami kedahasiatan Allah dan siapakah dirinya yang hanya manusia Allah pencipta yang luar biasa itu untuk menyatakan bahwa dia adalah yang menciptakan semua makhluk itu kalau Allah memberikan gambaran tentang makhluk itu kepada Ayub pastilah kedua hewan itu pernah ada di zaman Ayub bahkan juga di zaman Daud ketika dituliskan mengenai hewan itu namun dari semua yang dijelaskan itu tentunya timbul berbagai kebingungan dan pertanyaan misalnya menurut perhitungan geologi antara manusia dan dinosaurus tersebut ada kesenjangan waktu yang panjang sekali puluhan bahkan ratusan juta tahun sehingga keduanya tidak mungkin berkoeksistensi selanjutnya apakah para dinosaurus masuk ke dalam bahtera dan seterusnya kemudian apakah sisa-sisa dinosaurus masih hidup hingga saat ini bagaimana dengan fenomena monster lohnes para sahabat hal-hal tersebut akan saya bahas dalam video kelima bagian kedua selanjutnya nantikan ya jangan lupa share dan subscribe untuk pengembangan channel ini semoga jadi berkat dan Tuhan memberkati